Dan dokternya kita bilang si abang paru-parunya rusak Ya emang gak ada yang ngecek kok ya ini paru-parumu parah Katanya gitu Jadi paru-parumu ini udah parah kok harus pergi ke rumah sakit sekarang Dan cek Halo guys welcome back to my channel Kembali lagi bersama aka Hanaflora Jadi ya geng hari ini video udah agak sedikit cicat Kenapa si akak udah beberapa hari ini gak upload video ya Jadi langsung aja kita sambil makan durian yang kemarin akak beli di toko Asia Nanti ada video udah kita belanja tipis-tipis ya kalian stay tune Di toko Asia deket rumah akak sini Jadi ini akak sekalian nak coba nak rasa gitu ya Aduh ini tanpa biji geng Aduh lanjut lanjut Cut Nah jadi alasan kenapa beberapa hari ini si akak tidak upload video geng Karena si akak sibuk Menemani abang kesana kesini kesana kesini Karena si abang sakit ya Kenapa akhirnya banyak kegiatan dan aktivitas yang tertunda Karena kita harus pergi ke rumah sakit Harus kesini harus kesini gitu Harus ngecek gitu gitu ya Nah kita itu punya dokter Nah dokternya ini memfonis paru-paru si abang rusak Padahal si abang ini tidak ngerokok geng Dari dulu Dari dulu-dulu Dia tidak pernah yang namanya megang atau ngisap rokok ya Jadi kita agak shock gitu ya Nah balik dulu cerita sebelumnya ya Jadi memang beberapa minggu belakangan ini kita memang sering keluar Kita sering keluar kita belanja mainan natal Terus kita pergi makan-makan di luar gitu kan ya Pokoknya banyak kegiatan di luar yang kita lakukan Nah hari Senin waktu akak ke Milan sama Tehani Si abang itu pergi ke Milan juga untuk medical check up Nah waktu medical check up itu Dokter dari perusahaan si abang Itu kan meriksa semuanya ya Dan beliau itu tidak ada bilang Kalau paru-paru abang ini rusak Enggak, enggak ada gitu Dia itu cuma bilang si abang ini memang ada riwayat hipertensi Atau darah tinggi Bukan riwayat ada gejak Bukan riwayat juga memang sudah ada ya Jadi sudah ada darah tinggi atau hipertensi Dan matanya rabun Jadi harus cek ke dokter Tapi matanya sebelah aja yang rabun Sebelahnya normal Agak lucu juga sih abang nih Nah jadi Waktu dicek-cek itu Dia memang sudah ada gejala agak susah nafas ya Agak susah nafas Beberapa hari cuman gejalanya itu Timbul, hilang, timbul, hilang, timbul, hilang gitu ya Jadi macam mana ya Kadang-kadang dia susah nafas Habis itu sebentar lagi sudah enggak Terus nanti beberapa jam kemudian Susah nafas lagi gitu ya Dia bilang aku tuh selalu terasa panas Panas, panas, panas Kata-kata gitu kan Waktu medical check up dia bilang Tidak ada masalah apa-apa Jadi kita pikir ya tidak ada masalah apa-apa gitu kan Nah tapi gejalanya itu selalu muncul Dan terus berulang gitu ya geng Akhirnya kita putuskan Udah bang pergi aja kita pergi ke dokter Check gitu Nah kemarin si abang pergi check ya Dan dokternya kita bilang Si abang paru-parunya rusak Terus si abang shock Dia bilang aku datang ke sini itu Untuk ngecek hipertensi aku atau darah tinggi aku Kenapa kau kasih diagnos Paru-paru aku rusak Gitu kan Ya Jadi dokternya bilang Ya emang gak ada yang ngecek kau ya Ini paru-parumu parah Katanya gitu Jadi paru-parumu ini udah Udah parah kau harus pergi ke rumah sakit sekarang Dan Check Jadi Kita ini udah was-was Udah wanti-wanti Karena memang Kita ini kan ada beberapa hari ini Keluar kemana-mana gitu Dan kita takutnya si abang ini kena Koronces Akhirnya yaudah kita putuskan Udah lanjut Langsung aja kita pergi ke rumah sakit Jadi udah pergi ke Sini Kesana gitu kan Beli obat gitu-gitu kan Yang dikasih sama dokternya Aku bilang Yaudah bang daripada kita Kayak gak Kayak gak puas gitu ya Dengan hasilnya Kenapa satu dokter yang ini bilang Tidak ada masalah apa-apa Tapi kenapa dokter yang ini bilang Dia ada paru-parunya rusak gitu Jadi akhirnya kita di rumah sakit Ya Dan kalau kalian lihat story akak Ya kalian lihat Itu si akak Sampai jam 6 pagi Di rumah sakit geng Itu dari jam 6 sore Kami ke rumah sakit Sampai jam 6 pagi Baru kami pulang Yang paling menjadikannya Akak nunggu di luar geng Akak nunggu di luar Di tengah dingin Sekarang ini ya Sampai jam 6 pagi Masih di rumah sakit Nungguin siniki Sendirian 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 Tidak ada orang lagi disini Gue kira apa ternyata Langsung lampa Sendirian dong di luar gengs Ya Luar biasa ya Saudara-saudara Kenapa tidak nge-vlog aja disini ya nah akhirnya kita ke rumah sakit si abang pergi masuk ke dalam, akak tidak bisa menemani ke dalam karena situasi koronces ini ya, jadi tidak dibolehkan masuk ke rumah sakit buat yang tidak berkepentingan untuk nunggu juga, dia ada kayak tenda gitu di luar jadi kita nunggu di sana nah jadi selama proses menunggu ini ya dari jam 6 dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi 6 pagi jadi ya proses di dalamnya si abang tidak tahu tapi abang sudah bertanya kenapa bisa selama itu ya, jadi di rumah sakit di Itali itu waktu kita masuk ke UGD UGD, IGD apa, UGD masuk ke dalam, nanti ada dokter yang ngecek kita dulu jadi kita dikasih dicek dulu, ditanya kelukesan kita apa terus dilihat diagnose dari dokter kita ya nanti mereka kasih kita tiket jadi tiketnya itu ada tiket warna merah warna hijau warna putih dan warna oren ya jadi kalau warna merah itu dia harus langsung ditangani kalau tidak dia koit ya kalau warna oren itu dia sudah sudah kritikal cuman maksudnya tidak menyebabkan kematian kritikalnya ya jadi masih bisa agak setengah-setengah gitu ya kalau yang hijau itu dia maksudnya bisa nunggu gitu ya jadi kalau ada yang merah ada yang oren duluan itu diduluankan baru yang hijau ya tapi kalau yang hijau merah oren ini itu kita masuknya ke rumah sakit atau ke IGD atau ke UGD itu tidak bayar nah kalau yang putih itu dia tidak kritikal tapi dia tidak mau pergi ke dokternya jadi kita setiap orang disini punya dokter sendiri-sendiri dan orang tersebut tidak mau pergi ke dokter ke dokternya mereka langsung ke rumah sakit nah itu dikasih yang warna putih ya dan kalau misalnya sakitnya tidak terlalu kritikal gitu jadi dia kasih yang putih dan itu bisa nunggu 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 lama ya nah si abang dapetnya hijau sehingga dia dapetnya hijau jadi dia tidak bayar tapi yang jadi masalah adalah kita harus menunggu dan di rumah sakit itu siapa tidak bawa kamera tidak cuma bawa HP saja dan itu pun baterai sudah low bad gitu ya dan tidak bisa merekam gitu ya itu di sepanjang rumah sakit ya banyak sekali apa namanya ambulans keluar masuk keluar masuk aku tidak tahu sudah berapa banyak ambulans yang keluar masuk karena memang disini lagi naik-naiknya lagi kasus itu ya jadi banyak sekali ambulans yang masuk nah waktu si abang ngecek ya ngecek itu si abang ada chat sama akak dia bilang ada beberapa orang dengan sintom yang sama jadi dia punya darat riwayat darat tinggi tidak bisa bernafas dia susah bernafas dan badannya panas gitu maksudnya dia tuh berasa panas bukan kayak demam gitu enggak berasa panas jadi ya aku bilang yaudah gak apa-apa kita tunggu aja sampai kau dapat giliran jangan nyerah kita harus benar-benar clearkan dulu masalah ini kalau nanti kita kepikiran terus aku bilang gitu mending kita nunggu aja gak apa-apa jadi si abang bilang mau gak kau dijemput sama mama papaku nanti dia mereka jemput kau daripada kau nunggu disini gitu kan terus aku bilang gak apa-apa aku nunggu aja gitu kan kalian lihat dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi nunggu di luar kedinginan sekarang ini aku berasa trauma dengan dingin kalau luar-luar aku berasa trauma karena saking dingin untungnya aku tuh pake baju berlapis-lapis kemarin itu ada 1, 2, 3 lapis aku bawa shell juga celana cuman celana aku gak pake 2 lapis jadi cuman pake celana aja dan kawas kaki juga pake kawas kaki yang tipis karena waktu itu kita baru balik dari KFC dari KFC langsung ke sana langsung ke rumah sakit habis dari rujukan dokter itu habis itu ya abang dicek semua-semuanya diambil darah cek paru-paru cek pernafasan di PCR ambil darah berapa kali gitu kata si abangnya dan itu lumayan sakit karena si abang kayak diperban gitu juga kayaknya dia bleeding maksudnya berdarahnya lumayan banyak dan kalian tau hasilnya tidak ada masalah apa-apa aku bersyukur maksudnya bersyukur banget dia tuh maksudnya dokternya dari hasil hasil pemeriksaan itu dia tidak ada masalah apa-apa paru-parunya aman tenteran dan damai dan dia memang kenapa ada katanya susah bernafas dan badannya panas itu mungkin disebabkan kata dokternya kayaknya disebabkan obat yang dimakan sama si abang jadi obat darah tinggi dimakan si abang itu yang buat reaksi kayak gitu lah ya pokoknya terus disuggest untuk beli obat yang baru nah gitu cuman ya yang menjadi permasalahannya adalah kenapa si dokter kamse itu bilang paru-paru si abang ini rusak yang membuatkan kita kehilangan waktu 12 jam 12 jam si dokter kamse apa itu jadi waktu akak itu terbuang karena bukan hanya ke dokter itu saja kita harus ke apotek pertama kita harus ke dokter tempat si kamse ini dokter kamse ini yang salah diagnosi kita kesana disana itu nunggu 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 antri nunggu dia lagi karena dia datangnya terlambat nunggu dia habis itu dia suruh kita kasih obat dia kasih kita obat kita pergi ke rumah sakit ke apotek ambil obat lagi untungnya tidak bayar itu obatnya hampir 100 euro lebih dan akhirnya sekarang tidak dimakan si abang karena tidak ada masalah dengan paru-paru si abang pergi ambil obat habis itu pergi lagi ambil appointment ke rumah sakit nunggu lagi di rumah sakit jadi sungguh teramat stres gitu ya perjalanan selama ini maksudnya beberapa hari ini dan selama si abang sakit ini dia kan susah nafas gitu ya padahal tuh kita libur ya libur tuh dari hari minggu dari sabtu sabtu minggu senen selasa rabu itu libur geng ya cuman dia tuh disitu tuh susah nafas yang kayak gak bisa nafas gitu jadi aku juga kayak aduh gimana ya kayak gak semangat gitu mau ngapa-ngapain karena nih bocah nih kayak geletak susah nafas kayak gitu kan nah akhirnya ya begitu geng begitu yang buat akak agak emosi jiwa dan raga gitu ya kenapa si dokter kamsupa itu bilang seperti itu gak tau gimana pokoknya itu akak mencerita itu ya jadi kenapa si akak tidak mengupload video beberapa hari ini karena kondisi si abang lagi tidak sehat ya dan sekarang udah agak mendingan karena udah dikasih obat yang baru ya semoga tidak timbul masalah apa-apa lagi cuman kemarin itu kita kayak udah ah udah nih pasti positif koroncs nih karena dia dia bilang tuh dia gak bisa nafas gitu geng cuman dia masih bisa nyum sesuatu aroma sesuatu jadi agak gimana ya agak bingung juga kita jadi kalau dia kena koroncs akak juga kena koroncs dong udah otomatis si akak kan juga kena juga kan jadi ya gitu lah geng kenapa kenapa kita dalam minggu-minggu ini agak pening-pening gitu ya tidak bersemangat dalam menghadapi kehidupan ini ya karena kalau si abang itu bad mood geng aku tuh jadi lebih bad mood gitu jadi memang dia tuh harus moodnya baik supaya akak tuh moodnya juga baik gitu jadi ya itu aja geng video akak menjelaskan sekilas eh bukan sekilas menjelaskan kenapa si akak ini tidak upload video mohon maaf ya dan mohon doanya juga semoga si abang sehat-sehat dan sekarang si akak mau mencoba untuk buatin dia setiap hari jus salad ring untuk nurunin dia punya darat tinggi itu ya dia ini darat tinggi aku darat rendah geng jadi ya begitulah ya terima kasih buat kalian yang sudah nonton dan mendengarkan cincet curharan akak ini ya nanti i think some days akak mau buat live streaming semoga kalian juga bisa nonton dan kita ngobrol bareng secara live ya sudah segitu aja video hari ini terima kasih buat kalian yang sudah nonton and I'll see you in the next video bye-bye tak jadi ya aku makan durian aku sekarang aku makan dulu ya enak kok durian ini habis makan durian minum kopi boleh gak ya mmmm dan Terima kasih.